Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GoFran channel kali ini saya akan memperlihatkan kepada anda sebuah box tempat pemeliharaan salah satu hewan penghasil madu yaitu trigona yang kemarin sore saya pindahkan dari potongan bambu ini ke dalam kotak atau box yang saya bikin ada beberapa koloni yang ada di kandang ayam ini dan salah satunya sudah saya pindahkan ini adalah koloni salah satu kolon kemarin ada juga di sini tapi saya sudah pindahkan ke box yang ini juga masih ada di dalam bambu nanti akan saya pindahkan juga sudah sekitar lima kalau tidak salah tapi boxnya belum siap nanti kita bikin jadi trigona atau client klanceng dalam bahasa Jawa towel bahasa Sunda atau lulut itu istilah di Kalimantan adalah salah satu jenis nebah yang sangat kecil namun dianggap merupakan penghasil madu terbaik di dunia karena selain untuk menjaga kesehatan juga bisa menjadi penyembuh terutama bagi penyakit penyakit diabetes atau penyakit gula jadi di alam liar mereka hidup di lubang-lubang bambu atau celah batang-batang pohon yang berlubang atau di celah-celah batu ini yang coba saya pindahkan ke box dan mari kita lihat tampaknya sudah ada aktivitas kehidupan sudah mulai beraktifitas ini mereka sedang sibuk memperbaiki pintunya yang sengaja saya letakkan di situ ada sisa sisa propolis ya ini nanti akan mereka gunakan kembali di dalamnya itu ada telur dan ada ratu atau lebah yang di pintu ini adalah prajurit atau lebah kentara yang tugasnya menjaga pintu masuk semalam ada serangan semut karena ada celah-celah kotak ini yang saya bikin ini tampaknya tidak terlalu rapat sehingga semut bisa saya masuk dan itu saya sudah tutup dengan lem dan kemudian saya lapisi dengan isolasi sehingga lebah-lebah ini tidak terperangkap terperangkap di lem yang saya rekatkan ini lubang ini sengaja dibikin kemudian diletakkan propolis disitu untuk memancing lebah yang sebelumnya telah berterbangan untuk kembali ke tempat barunya baik demikianlah saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati